Seperti kita telah ketahui bersama bahwa Bapak Presiden telah menetapkan berdasarkan Perpres 21-2020 tentang pembatasan sosial berskala besar, ini adalah sebagai bagian dari upaya pemerintah, pusat, dan daerah untuk semakin mengintegrasikan di dalam kaitan dengan physical distancing. Ini semuanya sudah terbukti bahwa mengintervensi kontak fisik dekat sesama orang dengan cara menjauhkan dalam satu wilayah, ini akan berkontribusi yang sangat penting di dalam kaitan menekan penyebaran virus. Tentunya upaya ini harus kita padukan bersama-sama dengan upaya peningkatan kesehatan secara perorangan, penelusuran kasus, kemudian pengujian sampel termasuk melakukan pemeriksaan rapid test, dan disertai dengan peningkatan kapasitas perawatan di rumah sakit, baik rumah sakit darurat untuk COVID-19 maupun rumah sakit-rumah sakit rujukan. Terus-menerus semua institusi penelitian ilmiah sedang mengembangkan riset tentang virus ini. Kita maklumi bahwa ini adalah virus yang baru, sehingga secara terintegrasi di seluruh dunia di bawah BBB, ulangi di bawah WHO, telah melaksanakan kegiatan ini secara terus-menerus. Kita masih belum mendapatkan satu pengobatan yang definitif, yang menjadi standar dunia, baik terkait dengan pengobatan maupun terkait dengan vaksin. Oleh karena itu, upaya-upaya yang kita lakukan secara terus-menerus, terkoordinasi, dan kemudian terpadu dengan semua sistem, ditujukan bukan hanya untuk menurunkan jumlah kematian pasien COVID-19, tetapi juga memutus mata rantai untuk mengurangi jumlah kasusnya. Berikutnya, ada beberapa hal yang saya laporkan terkait dengan kinerja gugus tugas untuk percepatan penanganan COVID-19. Yang pertama adalah kami bersyukur bahwa kepedulian masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, telah mendonasikan lebih dari Rp66,5 miliar sampai dengan saat ini kepada rekening gugus tugas dalam rangka untuk menangani permasalahan ini secara komprehensif. Dari kasus yang kita dapatkan kemudian menelusuri kontak dekat yang ada, ini sudah melibatkan lebih dari Rp5.000 petugas kesehatan yang terjun di tengah-tengah masyarakat untuk melaksukan penyelidikan epidemiologi. 475.200 kit untuk rapid test telah didistribusikan ke seluruh Dinas Kesehatan Provinsi untuk digunakan sebagai screening awal di dalam kaitan dengan penanganan untuk menemukan kasus positif di dalam rangka memutus rantai penularannya. Sudah lebih dari 6.500 spesimen, sampel yang dikirimkan ke 34 laboratorium di seluruh Indonesia yang digunakan untuk menguji dan kemudian digunakan untuk menentukan diagnosa dari pemeriksaan PCR. Ini akan memakan energi, memakan sumber daya manusia yang cukup banyak dan ini terus akan kita lakukan. Komitmen kita ke depan sudah berang tentu kita akan melangkah lebih agresif lagi untuk menemukan kasus baru dan kemudian melakukan isolasi agar kemudian kita bisa memutus secara tegas rantai-rantai penularan yang lebih luas di masyarakat. Lebih dari 349.000 APD telah terdistribusi dan ini terus akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan yang menjadi lini terdepan di dalam kaitan dengan perawatan pasien COVID-19. 360 rumah sakit rujukan telah disiapkan, baik itu rumah sakit pemerintah, rumah sakit TNI Polri, rumah sakit BUMN maupun rumah sakit swasta. Ini menjadi komitmen bersama kita bahwa permasalahan ini adalah permasalahan serius yang harus ditangani secara terintegrasi dari semua pihak. Dan kemudian kita sudah akan melakukan dalam waktu dekat untuk memanfaatkan mesin pemeriksaan TB TCM yang selama ini sudah tergelar di lebih 132 rumah sakit dan kemudian di beberapa puskesmas yang terpilih untuk kita konversi agar mampu melaksanakan pemeriksaan COVID-19 tentunya dengan mendatangkan catridge yang memang disiapkan khusus untuk ini. Penjajakan perubahan ini tentunya tidak sedemikian mudah karena pasti akan membutuhkan perubahan pada setting mesin kemudian melatih SDM dan kemudian menyiapkan catridge-nya. Namun kita optimis bahwa di dalam minggu ini kita sudah akan mulai melakukan itu dan kita harapkan pada hari ini paling lambat besok juga sudah mulai masuk catridge untuk melakukan uji coba mesinnya. Ini diharapkan akan lebih memperpendek lagi jarak pemeriksaan spesimen dari rumah sakit yang merawat menuju ke laboratorium yang kita tentukan. Harapan kita adalah makin cepat lagi kita bisa melakukan pemeriksaan karena pemeriksaan PCR ini adalah pemeriksaan antigen. Sehingga interpretasinya adalah pasti apakah seseorang itu terinfeksi atau pasti tidak terinfeksi. Ini bukan pemeriksaan antigen yang kita gunakan, antibody yang kita gunakan pada mekanisme rapid test. Oleh karena itu, tetap bahwa basis dari semua itu adalah memutus rantai penularan. Ini menjadi dasar yang paling penting dan inilah yang nanti akan menentukan sukses tidaknya kita di dalam kaitan dengan penanggulangan COVID-19 ini. Oleh karena itu, yang pertama, jaga kesehatan diri kita masing-masing. Jaga diri kita masing-masing. Tentukan jarak kontak sosial kita dengan orang lain setidak-tidaknya lebih dari 1,5 meter atau 2 meter. Lindungi orang lain, jaga mereka supaya tetap sehat. Oleh karena itu, hindari untuk bersentuhan, hindari untuk berkerumun, hindari tempat-tempat yang rame. Ini saatnya kita untuk berperan secara aktif dan menentukan di dalam kaitan dengan pemutusan rantai penularan. Kemudian, cuci tangan dengan menggunakan sabun. Ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kita pahami bersama bahwa virus ini sangat mudah hancur manakala terkena deterjen, terkena sabun. Oleh karena itu, ini yang menjadi kunci salah satunya di dalam kaitan dengan keberhasilan. Mungkin kita sama sekali tidak melaksanakan kontak dekat dengan orang yang sakit. Tetapi droplet yang ditinggalkan oleh orang sakit di berbagai barang yang lazim digunakan bersama, sebagai contoh misalnya, handle pintu, meja, atau pegangan pada kendaraan umum. Ini sangat mungkin menjadi tempat singgah antara bagi virus ini. Oleh karena itu, seringkali kita tanpa tersengaja dan tanpa semengetahuan menyentuh ini dan kemudian memindahkan virusnya menuju ke tangan kita. Oleh karena itu, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir pada minimal 20 detik dan sesering mungkin, ini menjadi kunci. Karena kalau tidak, maka tangan yang tercemar ini menjadi penghantar yang baik, manakala kemudian kita menyentuh wajah, menyentuh mulut, menyentuh hidung, menyentuh mata, maka transfer dari virus ini dengan cepat akan masuk ke tubuh kita. Inilah yang saya katakan bahwa mari menjaga diri. Mari menjaga diri dan menjaga orang lain. Masker tidak membunuh virusnya, tetapi masker hanya melindungi saja agar kita tidak terpapar oleh virus itu. Oleh karena itu, mencuci tangan menjadi sesuatu yang penting. Seruan pemerintah sudah tegas, tinggal dijalankan. Himpuan pemerintah sudah cukup, tinggal dijalankan. Tetap berada di rumah. Produktiflah di rumah. Bekerjalah dari rumah, belajarlah dari rumah, dan beribadalah dari rumah. Insya Allah kalau kita sepakat dengan ini dan kita komitmen kuat untuk melaksanakan ini, maka rantai pemutusan bisa kita hilangkan, disertai dengan ketungguan niat dan doa kepada Tuhan Yang Maisa. Oleh karena itu, pada kesempatan yang terakhir ini, saya akan menyampaikan beberapa hal perkembangan dari pencatatan kami. Pada kasus-kasus yang kita rawat di seluruh tanah air, untuk kasus konfirmasi positif, ada penambahan 149 orang, sehingga sekarang menjadi 1.677. Kasus sembuh bertambah 22 orang, sehingga total menjadi 103 orang. Sementara angka kematian dari kasus konfirmasi positif, untuk hari ini bertambah 21 orang, sehingga menjadi 157 orang. Oleh karena itu, Saudara-saudara sekalian, gambaran ini masih memberikan bukti kepada kita bahwa penularan di luar masih terjadi, kontak dekat masih diabekan, dan kemudian cuci tangan masih belum dijalankan dengan baik. Yang terakhir, saya berharap bahwa kita semuanya harus bisa bekerja sama, kita harus bisa memastikan bahwa kita mampu berperan secara aktif di dalam kaitan ini. Mari kita lindungi orang-orang tua kita, orang-orang yang rentan, karena memiliki penyakit dasar sebelumnya, agar tidak tertular, karena dampaknya akan menjadi sekalian berat untuk mereka. Kita harus tetap sehat, sekali lagi, jaga jarak aman kita dalam berkomunikasi secara sosial, setidak-tidaknya 2 meter, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, hindari menyentuh wajah, kemudian tetap aman dan produktif di rumah. Lakukan semua dengan disiplin. Kita tahu bahwa Ramadan sebentar lagi kita akan hadapi, sudah barang tentu bahwa kita rindu untuk bisa pulang kampung halaman. Namun yang lebih penting, mari kita jaga kampung halaman kita tetap sehat. Oleh karena itu, sebaiknya tidak melakukan perjalanan jauh, sebaiknya tidak melakukan mudik. Kita sadari bahwa virus ini berpindah, karena dibawa oleh manusia. Oleh karena itu, pergerakan manusia yang tidak terkendali, ini akan menimbulkan permasalahan. Saudara-saudara, jadilah pahlawan. Lindungi diri Anda, lindungi keluarga Anda, lindungi tetangga Anda, lindungi bangsa Indonesia. Saya yakin, kami yakin, kita yakin, pasti bisa. Jangan terima kasih. Terima kasih.